Pemirsa total jumlah pemilih berdasarkan hasil pleno PPS dan PPK sekota Pontianak ada sebanyak 484.430 pemilih. Anggota KPU kota Pontianak, David Teguh, mengatakan pihaknya masih menerima data perbaikan hingga tanggal 16 Juni 2023 sebelum di-input ke Sidali dan di-plenokan menjadi DPT pada 20 hingga 21 Juni 2023 mendatang. Di tingkat PPS dan PPK kemarin mereka sudah melakukan rekapitulasi, pleno rekapitulasi untuk DPS sampai akhir. Jadi di PPS kemarin sudah tanggal 2 semuanya dan di PPK ini sudah tanggal 3 kemarin mereka sudah selesai melakukan rekap DPS sampai akhir. Nah dari total semua kecamatan sekota Pontianak, pemilih aktif yang tercatat sampai dengan DPS sampai akhir itu 484.430. Anggota KPU kota Pontianak, David Teguh, selasa 6 Juni 2023 kemarin mengatakan bahwa PPS dan PPK tingkat kecamatan sekota Pontianak telah melaksanakan pleno daftar pemilih sampai akhir pada tanggal 2 dan 3 Juni kemarin. Padahal total daftar pemilih berdasarkan pleno tersebut yakni sebanyak 484.430 pemilih. Menurut David, hingga tanggal 16 Juni mendatang pihaknya pun akan masih menerima data perbaikan dan masih terus melakukan pengecekan sebelum datanya di-input ke dalam Sidali pada tanggal 18 Juninya. Selanjutnya dikatakan David, data tersebut akan di-plenokan menjadi daftar pemilih tetap atau DPT yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 20 hingga 21 Juni mendatang. Sampai tanggal 16 Juni itu kita masih melakukan perbaikan data, mungkin ada pemilih baru yang masuk atau juga pemilih TMS dan juga membersihkan data ganda antar kabupaten, antar provinsi, bahkan dengan luar negeri. Jadi mudah-mudahan nanti itu bisa kita semua selesaikan, kita juga masih menerima tanggapan dari berbagai pihak sampai dengan tanggal 18 nanti finalnya akan kita upload ke dalam Sidali. Anggota KPU Kota Pontianak David Teguh pun mengimbau masyarakat banyak untuk melakukan pengecekan data diri melalui tautan cek dptonline.kpu.co.id Demi memastikan apakah telah terdaftar sebagai pemilih atau belum, Anwar Pond TV memberitakan.